Kita awali ragam perkara dengan informasi polisi yang menangkap eksekutor pembunuhan seorang suami yang didalagi oleh istrinya sendiri di Karawang, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di kediamannya di Bajumas, Jawa Tegah. Setelah masuk daftar pencarian orang, eksekutor pembunuhan seorang suami yang didalagi oleh istrinya sendiri di Karawang, Jawa Barat, akhirnya ditangkap tim gabungan Polres Karawang. RZ, eksekutor kasus pembunuhan dengan modus begal, ditangkap di kediamannya di Kecamatan Sumbang, Bajumas, Jawa Tengah. Pedangkapan RZ setelah polisi lebih awal berdagap dua orang tersangka, yakni pelaku OC dan pelaku PD, yang tak lain adalah adik ipar dari istri korban. RZ diketahui merupakan eksekutor kasus pembunuhan terhadap korban Arief Sriodo yang tewas bergedaskan pada 9 Januari lalu. Setelah melakukan pembunuhan, RZ pun kemudian melarikan diri ke kampung halamatnya ke Bajumas, Jawa Tengah dengan membawa pulang motor korban. Sebagai eksekutor pembunuhan, RZ mendapat imbalan sebesar Rp 1.500.000 serta sepeda motor korban. Pada awalnya tersangka RZ ini itu menolak untuk melakukan pembunuhan. Jadi tersangka OC akhirnya mencoba untuk membujuk RZ untuk menghabisi nyawa suaminya sendiri. Awalnya tersangka RZ ini menolak. Namun demikian, rupanya tersangka OC ini cukup kuat untuk mencoba untuk membujuk tersangka RZ. Kemudian akhirnya tersangka OS, OC mengimingi-imingi bahwa kalau misalnya RZ mau melakukan, nanti akan dibayar Rp 1.500.000.000 ditambah dengan motor korban. Di hadapan polisi dan awat media, pelaku menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf kepada keluarga korban. Sebelumnya korban ditebukan tewas di pinggir jalan irigasi Sasak Misran, Desa Cibalongsari, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat pada 9 Jadwari lalu. Terungkap, Arief merupakan korban pembunuhan yang didalagi istrinya sendiri bernama Osi Klaranita Nandatiar. Kasus pembunuhan tersebut dilatar belakangi motif dendam dan sakit hati karena pelaku, istri korban, sering dimarahi korban. Motif lainnya juga terungkap jika pelaku ingin menguasai harta kodok ini. Terungkapnya, kasus pembunuhan ini setelah istri korban menolak dilakukan otopsi terhadap jasad korban. Berdasarkan keterangan polisi, istri korban juga telah memiliki pria lain selain korban. Kini para pelaku terancam hukuman 20 tahun bejara atau paling lama seumur hidup. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengembarkan.